Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Azwan Fahri Nahdi dari kelas 12 Ipadua Nomor absen 11 Disini saya akan menceritakan monolog sejarah Insiden Hotel Yamato Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno Tanggal 31 Agustus 1945 Yang menetapkan bahwa Mulai 1 September 1945 Bendera Nasional Sang Marah Putih Dikiberkan terus di seluruh wilayah Indonesia Gerakan pengibaran bendera tersebut Makin melulas ke segenap pelosok kota Surabaya Awalnya Jepang dan Indo-Belanda Yang sudah keluar dari interniran Menyusun suatu organisasi Komite kontak sosial Yang mendapat bantuan penuh dari Jepang Terbentuknya komite ini Disponsori oleh Palang Merah Internasional Namun berlindung di balik Palang Merah Mereka melakukan kegiatan politik Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang Dan beberapa tempat telah mereka duduki Seperti Hotel Yamato Sekelompok orang Belanda Di bawah pimpinan WVC Blokman Pada malam hari tanggal 19 September 1945 Tepatnya pukul 21.00 Mengibarkan bendera Belanda Yaitu merah putih biru Tanpa persetujuan Pemerintahan Indonesia Daerah Surabaya Di tiang Pada tingkat rata Hotel Yamato Sisi sebelah utara Keesokan harinya Para pemuda Surabaya melihatnya Dan menjadi marah Karena mereka menganggap Belanda telah menghindar Kedaulatan Indonesia Hendak mengembalikan kekuasaan Kembali di Indonesia Dan melecehkan gerakan pengibaran Bendera merah putih Yang sedang berlangsung di Surabaya Sudirman yang merupakan Residen daerah Surabaya Pemerintah Indonesia Datang melewati kerumunan masa Lalu masuk ke Hotel Yamato Di kawal Sidi dan Haryano Sebagai perwakilan RI Dia berunding dengan Blokman Dan kawan-kawannya Dan meminta agar bendera Belanda Segera diturunkan Dari gedung Hotel Yamato Dalam perundingan ini Blokman menolak Untuk menolongkan bendera Belanda Dan menolak untuk Mengakui kedaulatan Indonesia Perundingan berlangsung memanas Blokman mengeluarkan pistol Dan terjadilah perkelahian Dalam ruang perundingan Di luar hotel Para pemuda yang mengetahui Berantakannya perundingan tersebut Langsung mendobrak masuk Ke Hotel Yamato Dan terjadilah perkelahian Di lobby hotel Sebagian pemuda Berebut naik ke atas hotel Untuk menolongkan bendera Belanda Haryano yang semula Bersama Sudirman Kembali ke dalam hotel Dan terlibat dalam Pemanjatan tiang bendera Dan bersama Kusnawi Bowo Berhasil menolongkan Bendera Belanda Merobek bagian birunya Dan mengerek Ke puncak tiang kembali Peristiwa ini Disambut oleh Masa Di bawah hotel Dengan Pekik Merdeka Berulang kali Berulang kali Terima kasih telah menolongkan